Halo teman-teman semua, hari ini kita ingin membahas tentang tutorial dan registrasi dan verifikasi untuk bisnis VTube. Yang kita tahu sebentar lagi kita akan melakukan launching, saya harap teman-teman semua, rekan-rekan, Bapak-Ibu, untuk mempelajari dulu tutorial dan tutorial ini, supaya nanti ketika launching kita sudah mengerti, dan pastikan Bapak-Ibu, rekan-rekan, teman-teman semua untuk menyampaikan informasi ini, membagikan link video ini kepada tim dan rekan-rekan Bapak-Ibu semua, agar semuanya bisa paham. Kita akan masuk ke yang pertama, harap perlu Anda ingat bahwa Anda tidak boleh melakukan posting foto screenshot bagian manapun dari aplikasi VTube di social media manapun, seperti Instagram, grup WA, Facebook, Telegram, ataupun website, sampai tanggal 17 April 2020. Yang dimaksudkan dengan foto screenshot adalah Anda men-screenshot bagian dari aplikasi VTube, Anda buka aplikasinya, terus Anda screenshot, dan Anda kirimkan ke social media maupun website. Itu dilarang sampai tanggal 17 April. Untuk apa? Untuk mencegah keributan yang terjadi untuk member-member baru. Ada banyak sekali orang-orang yang menunggu aplikasi ini launching, dan mungkin sedang menunggu kode referral dari pengundangnya, dan kalau misalkan Anda sudah posting, nantinya akan terjadi keributan. Jadi kami berharap Bapak-Ibu semua bisa menaati peraturan ini, yang pertama. Yang kedua, Anda tidak boleh posting nomor ID Anda yang akan digunakan sebagai kode referral di social media manapun, seperti Instagram, grup WA, Facebook, Telegram, atau website, sampai tanggal 15 Mei 2020, dalam waktu satu bulan. Kami berharap Anda tidak, untuk selamanya juga kalau bisa, kode referral atau nomor ID Anda, Anda simpan untuk pribadi. Jadi, jangan Anda bagikan di social media ataupun di website, karena nanti akan menimbulkan keributan. Kami berharap Anda bisa mengikuti peraturan ini, karena jika Anda menyalahi aturan ini, maka ID Anda akan didelete oleh perusahaan tanpa pemberitahuan lebih dahulu. Buat Anda yang menemukan ada yang posting, Anda bisa lapor ke VTuber Anda atau leader-leader Anda, agar anggota yang bersangkutan akan langsung diproses oleh perusahaan. Perlu diingat, perusahaan sangat ketat dengan hal ini. Jadi kami harapkan teman-teman, Bapak-Ibu semua, untuk mengingatkan semua member dan semua tim Anda, untuk mengikuti aturan ini. Yang ketiga, cara kode etik dilarang selamanya memindahkan data prospek ataupun jaringan grup member lain dengan cara apapun. Apabila ada laporan dan terbukti melanggar kode etik tersebut, maka akan diberikan sanksi dengan sanksi terberatnya akun akan didelete secara permanen. Jadi perlu Anda ingat bahwa kita ingin melakukan bisnis, kita lakukan dengan cara yang baik, kita lakukan dengan cara yang benar, agar supaya kita bisa menjaga komunitas ini bersama-sama, kita bisa menjaga bisnis ini supaya bisa berkembang dan jauh lebih besar lagi supaya kita juga bisa mendapatkan manfaatnya. Perlu Anda ingat, ini perlu Anda catat karena ini sangat penting sekali. Karena perusahaan tidak segan-segan untuk melakukan dilet kepada anggota yang menyalahi aturan ini. Lalu, ada pemberitahuan untuk Anda yang menggunakan iOS atau iPhone. Untuk masa awal, aplikasi tidak bisa di-download di App Store atau pengguna iPhone. Perkiraan akan siap di-download sekitar awal Mei 2020 karena proses verifikasi dari iOS yang membutuhkan waktu untuk finalisasi proses dengan iOS. Nah, jadi buat Anda yang menggunakan iPhone atau iOS, Anda bisa meminjam HP Android untuk download, register, dan verifikasi akun YouTube Anda. Supaya Anda bisa memberikan nomor ID Anda untuk tim Anda. Jadi Anda bisa daftar pakai Android, nanti Anda bisa buka akun Anda lagi di handphone Anda, di iPhone, atau mungkin di iPhone. Jadi Anda bikinnya di Android, Anda bisa menyelesaikan misi dan lain-lain di handphone Android. Ketika aplikasi di iPhone sudah ada, Anda bisa buka login akun Anda di iPhone tersebut. Jadi Anda tidak usah khawatir. Jadi untuk sementara waktu saja. Nah, lalu setelah Anda download aplikasinya, nanti melalui Play Store, Anda akan mendapatkan ikon ini di dalam handphone Anda. Anda klik ikon ini untuk masuk ke dalam aplikasi VTube, dan ketika Anda klik, Anda akan masuk ke bagian seperti ini. Nah, klik di bagian manapun di halaman ini, Anda akan diminta untuk melakukan login terlebih dahulu. Misalkan, contoh Anda klik di Mi, di lingkaran bawah, bagian bawah kiri. Anda bisa lihat, kalau Anda klik di sana, Anda akan muncul seperti ini. Please log in before proceed. Harap login terlebih dahulu sebelum melanjutkan. Anda klik confirm-nya untuk masuk ke proses registrasi. Ini Anda masuk ke halaman login. Untuk Anda melakukan registrasi, Anda lihat di kiri bawah, ada tulisan no account register now. Seperti ini. Anda klik register now untuk melakukan registrasi. Nah, ketika melakukan registrasi, Anda dibutuhkan yang pertama, nomor handphone Anda yang aktif. Lalu Anda akan menentukan password yang Anda inginkan, lalu konfirmasi dengan password yang telah ada input pertama tadi, password yang sama ya. Lalu yang keempat, Anda masukkan kode OTP. Kode OTP-nya adalah one-time password yang akan dikirimkan melalui SMS ke nomor yang terdaftar di atas. Jadi Anda akan dapat sebuah kode, dan kode itu akan Anda masukkan ke sini. Anda perlu klik dulu request OTP. Anda bisa lihat logo warna ungu. Anda klik di sana, Anda akan dapat SMS ke nomor Anda, Anda masukkan ke situ. Lalu yang kelima, Anda masukkan namanya CAPTCHA. CAPTCHA ini adalah kombinasi huruf dan angka, sesuai dengan yang ada di dalam kotak warna abu-abu. Anda perlu masukkan di situ kodenya apa. Huruf besar dan huruf kecil berpengaruh, jadi Anda perlu masukkan sesuai dengan yang ada tertulis di sana. Nah, lalu yang keenam adalah Anda perlu mengikuti, menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku. Di bagian bawah, Anda bisa lihat yang namanya Terms and Conditions. Anda klik Terms and Conditions itu untuk melihat dan menyetujui syarat dan ketentuan. Anda bisa lihat di sini ada Terms and Conditions. Nah, ketika Anda klik ini, maka Anda akan otomatis masuk ke dalam, Anda akan terbuka satu halaman di mana Terms and Conditions-nya. Anda scroll sampai bawah, sampai bawah nanti akan ada klik centang untuk menyetujui. Setelah menyetujui, maka Anda akan diarahkan kembali ke halaman registrasi, di mana akan jadi seperti ini ya. Jadi nomornya sudah terisi semua, password keisi, OTP juga sudah keisi, CAPTCHA juga sudah keisi, semua sudah keisi. Dan Terms and Conditions Anda akan lihat logonya warna hijau di centang. Setelah ada di centang ini, baru artinya Anda menyetujui Terms and Conditions atau syarat dan ketentuan. Nah, setelah ini, maka Anda akan klik tombol biru untuk melanjutkan dan setelah berhasil akan keluar halaman seperti ini, Registration Successful. Artinya registrasi Anda sudah berhasil. Nah, tugas Anda berikutnya adalah login, masuk ke dalam aplikasinya. Kalau misalkan Anda masuk ke dalam aplikasi, ada dua pilihan. Ada password login, ada OTP login. Anda bisa lihat sebelah kiri password login, sebelah kanan OTP login. Nah, Anda boleh milih salah satu. Kalau password login berarti masuknya pakai password. Kalau OTP login berarti Anda request OTP-nya, akan ada kode yang di-SMS ke nomor Anda, Anda bisa masuk menggunakan OTP. Itu pilihan Anda. Kalau misalkan setelah itu Anda masukin ya nomor handphone Anda yang sudah diregistrasi tadi, yang pertama. Lalu kalau misalkan mau masuk pakai password, maka Anda masukin password-nya. Kalau misalkan Anda mau masukin OTP, Anda masukin OTP-nya. Ini bukan dua-duanya ya, ini hanya pilih salah satu. Anda maunya yang mana. Nah, setelah itu Anda masukin CAPTCHA-nya, yaitu kombinasi huruf dan angka sesuai dengan yang ada di kotak. Ingat sekali lagi, huruf besar dan huruf kecil berpengaruh. Jadi, Anda masukin yang benar di sana. Lalu setelah itu Anda klik tombol biru untuk masuk ke dalam aplikasi. Nah, ketika masuk ke dalam aplikasi, Anda akan masuk ke halaman seperti ini. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah verifikasi. Nah, untuk verifikasi, Anda perlu klik ini di kanan bawah ini. Lalu setelah itu Anda akan masuk ke menu kurang lebih seperti ini. Anda pilih menu verifikasi. Setelah Anda masuk ke menu verifikasi, Anda akan lihat seperti ini. Ada upload KTP dan lain-lain. Yang pertama adalah unggah foto KTP Anda yang belakang, yang ada datanya, yang ada nama Anda, nomor KTP, dan lain-lain. Ingat foto KTP-nya pakai kamera yang jelas, karena nanti takutnya tidak dibaca oleh sistem. Lalu yang kedua adalah unggah juga foto KTP Anda yang depan, yang ada logo gambar Indonesia-nya, seperti yang ada di logo ini ya, di foto ini. Lalu yang ketiga adalah Anda unggah foto diri Anda dengan KTP sambil memegang kertas yang bertuliskan nama perusahaan beserta tanggalnya. Kurang lebih contoh fotonya seperti ini. Tapi jangan Anda hapus, ini maksudnya lingkaran merahnya itu jangan dimasukin ya, maksudnya Anda tidak boleh filter muka Anda, Anda hanya perlu untuk foto seperti ini. Saya mau contohin di sini kertasnya. Jadi Anda kertasnya nggak usah di-print, Anda cuma perlu tulis aja seperti ini sudah cukup. KTP-nya harus jelas, fotonya harus jelas. Lalu yang berikutnya adalah Anda masukkan data Anda sesuai dengan kolom di sini. Full name berarti nama lengkap, Anda masukin nama lengkap Anda, habis itu NIK masukin nomor KTP Anda, setelah itu masukkan kode referral. Pastikan kode referral yang Anda masukkan itu sudah benar. Karena kode referral ini kalau sudah di-submit tidak bisa dirubah lagi. Jadi Anda perlu pastikan kode referral yang Anda masukkan itu benar. Setelah itu Anda klik logo submit di bawah, Anda bisa klik di situ dan nanti akan di-review oleh perusahaan. Ketika Anda sudah diterima verifikasinya oleh perusahaan, maka Anda akan mendapatkan paket misi novice secara gratis dan Anda mulai bisa menikmati VP-nya. Perlu diingat bahwa proses verifikasi ini akan antri karena begitu banyak dan antusiasnya member-member VTube. Paling cepat kira-kira mungkin sekitar 30 menit, tapi tergantung antrian, mungkin bisa 2 hari atau mungkin beberapa hari. Kita akan coba untuk verifikasi secepat mungkin supaya teman-teman semua bisa menikmati VP secepat mungkin. Lalu mungkin pertanyaannya Anda sekarang adalah ID saya yang mana? ID Anda adalah yang sebelah sini. My ID adalah nomor ID Anda yang akan Anda gunakan sebagai kode referral. Jadi My ID ini akan Anda kasih ke tim Anda, ke referral Anda, supaya mereka bisa masukkan sebagai kode referral. Jadi pastikan Anda kasih My ID yang benar, kasih nomornya yang benar. Jangan sampai Anda kasih nomor yang salah. Pastikan betul-betul karena ini sangat penting. Nah, yang berikutnya adalah klik logo setting atau pengaturan ini untuk masuk ke dalam settingan ini pengaturan. Anda masukkan nama Anda di bagian sini, lalu Anda masukkan second password, password kedua yang digunakan untuk keperluan penarikan uang dan nanti untuk membelian paket membership. Nah, lalu Anda masukkan nomor rekening Anda di sini. Lalu Anda masukkan lagi, Anda bisa ganti bahasa ya, ke bahasa Indonesia di kolom ini. Nah, bahasa ini nanti bisa pilih bahasa Inggris, bisa pilih bahasa Indonesia. Oke? Nah, ini adalah tutorial untuk Anda masuk ke dalam aplikasi setting nomor rekening, registrasi, verifikasi. Jadi, setelah ini nanti akan ada video-video yang lain untuk menjelaskan bagaimana caranya menggunakan aplikasinya. Untuk sekarang, kita fokus ke registrasi dan verifikasi seluruh member yang sudah mendaftar di pre-launching, waktu pre-launching, supaya semuanya bisa terdaftar dulu. Itu adalah fokus utama kami. Nah, kami berharap dengan video ini semoga Anda dapat penjelasan yang lebih lengkap lagi untuk tata cara bagaimana caranya kita melakukan registrasi dan verifikasi, agar supaya teman-teman semua bisa lancar mendaftarkan semua tim-tim Anda. Oke? Nah, terakhir, selamat bergabung di bisnis VTube dan komunitas My Future Business School. Perlu saya ingatkan lagi terakhir kali, Anda perlu ingat dengan peraturannya. Jangan sampai Anda post di sosial media ataupun website yang berbau dengan VTube berhubungan dengan aplikasi ini, screenshot aplikasi, apalagi nomor ID. Karena perusahaan akan dengan sangat tegas untuk mendilai akun Anda kalau misalkan Anda menyalahi aturan tersebut. Perhatikan baik-baik tanggalnya, karena melewati tanggal itu maksudnya Anda sudah boleh dan Anda tidak akan diberikan sanksi. Oke? Nah, pastikan Anda betul-betul melihat dengan jelas, Anda baca lagi supaya Anda mengerti dan pastikan Anda kasih juga ke tim Anda supaya tidak ada yang menyalahi aturan. Oke? Mungkin sekian saja dari saya. Sekali lagi, selamat bergabung di bisnis VTube dan komunitas My Future Business School. Terima kasih telah menonton!